Seorang ustad selayaknya menjadi panutan untuk umat yang beragama islam Bahkan ustad juga bisa diartikan sebagai guru atau pendidik Banyak yang mengartikan ustad berbeda-beda Ustad bisa saja dijadikan suri teladan yang baik untuk para jemaah yang hadir dalam pengajian tersebut Tak jarang jika kebanyakan manusia yang beragama islam memiliki idola seorang ustad Menjadi ustad juga memiliki pekerjaan yang berat Lantaran ia harus bertanggung jawab atas apa yang ia ucapkan dan ia lakukan Tak hanya bertanggung jawab kepada dirinya sendiri Ia juga harus bertanggung jawab kepada Allah SWT Seperti yang dilakukan oleh ustad satu ini ia terlihat sedang menuntun doa Baru-baru ini viral video ustad yang memanjatkan doa untuk meminta istri lagi Sebagian orang saat berdoa tentu meminta yang baik-baik bisa jadi termasuk dipermudah rezekinya Tapi beda dengan penceramah yang satu ini Saat memimpin doa dia malah meminta agar bisa nambah istri lagi Mumun tersebut mengundang banyak perhatian warganet Video tersebut viral di media sosial twitter Oknum itu diduga bercanda sambil membaca doa dalam sebuah acara tertutup Acara tersebut diselenggarakan oleh Departemen Jawi Video pendek yang memperlihatkan penceramah berdoa itu diunggah oleh Edraja Mohsahrim di twitter Dalam video tersebut terlihat seorang pria sedang bercongkok dan berdoa berjamaah Nampak dari video ustad tersebut nampak mengenakan pakaian berwarna biru Disandingkan dengan sarung berwarna hitam Dalam doanya ia meminta agar diberikan rezeki yang berlimpah untuk mengarungi kehidupan Selain itu ia juga berdoa agar bisa memiliki istri lebih dari satu Yang lebih mengejutkannya lagi petugas dalam doanya memohon kepada Tuhan Agar jurusan Islam menjadi jurusan yang terbaik dan menghasilkan suami yang paling poligamini jurusan tersebut Doa tersebut pun dilakukan secara berjamaah dan ternyata ia diaminkan oleh para individu yang hadir Sehingga unggahan itu pun mengundang kritikan netizen Banyak pihak mempertanyakan oknum-oknum yang terlibat sedemikian rupa Karena terkesan mencoreng nama baik orang-orang yang berkecipung di dalam agar Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi berita-berita selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh